Sintayong bocorkan agenda Timnas Indonesia selanjutnya usai FIFA Mark Day, hingga bicara belak-belakan perihal satu ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengungkapkan agenda berikutnya seusai merampungkan laga uji coba melawan Timor Leste. Pelatih asal Korea Selatan tersebut, baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia dalam laga FIFA Mark Day. Dalam FIFA Mark Day tersebut, Timnas Indonesia dua kali menjalani uji coba melawan Timor Leste. Hasil yang didapatkan pun cukup baik. Pada laga pertama yang terlaksana tanggal 27 Januari tahun 2022, Timnas Indonesia menang dengan skor 4-1. Sedangkan pada duel kedua yang digelar tanggal 30 Januari tahun 2022, Timnas Indonesia kembali menumbangkan Timor Leste dengan skor 3-0. Laga uji coba ini sendiri termasuk persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U23. Khususnya untuk menghadapi piala FFU 23 2022 di Kamboja. Oleh sebab itulah juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong membawa banyak pemain muda. Seusai pertandingan kontra Timor Leste, sang pelatih pun mengaku mempersilahkan anak asumnya kembali ke klub masing-masing. Akan tetapi dalam waktu dekat pemain bakal dipanggil lagi. Arsitek Timnas Indonesia, berencana menggelar pemusatan latihan TC Timnas U23 Indonesia pada tanggal 3 Februari tahun 2022. Untuk agenda berikutnya kami lepas pemain Timnas ke klub agar bisa main, tutur Sintayong dalam jumpa pers secara virtual, Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022. Setelah selesai satu pertandingan dikumpulkan lagi untuk menjalani training camp. Jadi maksimal sampai tanggal 3 Februari harus bergabung lagi ke Timnas Indonesia, lanjutnya. Sementara itu, program TC sendiri akan berlangsung di Bali. Nantinya TC akan berjalan hingga tanggal 8 Februari tahun 2022. Memang TCU U23 karena Liga 1 bergulir di Bali, Imbu Sintayong. Begitu selesai pertandingan dengan klub, pemain bergabung ke Timnas, dan TC akan berjalan sampai 8 Februari, jelasnya. Dikutip dari, tribunjatim.com Bagaimana menurut kalian, jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga.